Sesudah kita, karena kemarin ngaji rukun sholat adalah baca fatihah, maka ada sunnah-sunnah sesudah al-fatihah, yaitu sejujurnya ada dua sunnah. Ada dua sunnah sesudah al-fatihah. Yang pertama, yaitu baca amin. Baca amin. Imam, makmum, maupun sholat sendiri, mau laki, mau perempuan, masih bocah, mau sholatnya diri, duduk, miring, sholat fardu, maupun sholat sunnah, maka dalam sholat kita, baik sholatnya sir kayak dohor asar atau jahar maghribi sesubuh, habis walad dolin tuh sunnah, baca, baca amin. Yang lagi diributi nih amin. Begitu. Lagi ribut yang lakinya amin namanya mau dipenjarakan. Gara-gara amin. Gara-gara amin. Amin. Sunnah tuh kita kalau habis walad dolin baca, membaca amin. Amin. Ini sebelum amin tuh sunnah baca yang ibu-ibu suka baca, itu robig fir li, wali-wali daya amin. Begitu. Itu diajari nama Nabi. Ada ajarannya. Robig fir li, daya amin. Biasanya kalau baca Quran, habis sholat dolin, jangan enggak ditambahin robig fir li, wali-wali daya amin. Kalau makmum, ketika imamnya sholatnya jahar, maghrib gitu sesubuh, upayakan aminnya bareng. Amah imam. Ganjarannya paling gede. Satu-satunya ajaran dalam sholat yang disuruh bareng si makmum ama imam adalah amin. Itu sunnahnya bareng. Jangan duluan, jangan belakangan, kalau kedengeran begitu sholatnya fatihahnya kenceng, aminnya juga, kenceng begitu. Sebab kata Nabi, idha ammanal imamu fa aminu. Bila imamnya itu ikut amin, maka makmumnya juga amin. Begitu. Iya, ini lagi baca amin. Jangan ditarik ke sono-sono. Gitu. Jadi saya neranginnya ragu-ragu. Gimana? Enggak, ini enggak ada hubungannya sama politik, enggak ada. Ini kita ngaji. Ngaji. Ngaji ya, ngaji. Enggak ada. Enggak ada. Itu masa guru peribu mulu. Sampai keluar dari guru. Gara-gara amin sama kakak. Begitu. Begitu. Sampai ada orang, habis sholat dolin, kubur. Enggak mau amin. Begitu. Iya. Gimana? Iya. Kubur. Jangan. Tetap. Kata Nabi, idha ammanal imamu fa amminu fa innahu man wafak ta'minuhu ta'minal malaikati gufira lahu ma taqad damam min dambihi Kata Nabi, bila imam tuwalad dolin pas imam baca amin, kita juga makmum kudu amin. Begitu. Kudu amin. Siapa orang yang aminnya bareng sama imam? Begitu. Maka dosanya rontok. Sebab kapan imam tu amin, malaikat amin itu akan bareng dengan imam baca amin. Siapa orang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, dosanya rontok. Kapan tu si orang tu dosanya rontok? Kalau imam tu baca amin, kenceng kita juga baca amin. Baca amin. Begitu. Jadi pokoknya makmum tu kudu ikut imam. Satu. Pada bagian ini. Pokoknya kalau imamnya amin, makmumnya amin. Begitu. Kenapa? Tidak ke situ-situ. Ini lagi ngaji. Iya. Gitu. Iya. Tidak apa-apa. Itu mah. Ngaji mau bebas? Bebas. Kita orang satu bangsa, satu bahasa, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa, satu maj, majelis satu pilihan. Satu pilihan. Iya. 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 Waduh. Ini ngaji saya tutup. Udah. Udah dah segini aja. Udah belum? Waduh. Repot iya. Oh, baru satu. Iya. Saya repot. Ini gatel. Padahal gagah gatel ini. Iya. Pokoknya kalau maghrib isa subuh, imam tuh aminnya kenyata. Jadi kita jadi makmum juga, bisa ngebarengin tuh. Begitu. Sunat. Sun. Sunat. Itu satu tuh. Jadi. Jadi satu apa? Emang dong ada pecah. Iya. Satu. Imen. Waduh. Repot. Hah? Waduh. Ini dia. Imen. Imamnya suruh ngaji. Iya. Ini imam tuh. Jadi yang namanya bacaan amin ini, mengikuti bacaan fatiha. Kalau fatihanya kenceng, aminnya, biar kata imam. Mau dia makmum sama. Begitu. Jadi kalau imamnya enggak kenceng. Waduh. Imam ini kudung ngaji juga. Begitu. Iya. Enggak. Jangan. Imamnya juga. Baca. Ini cuman. Suka diributin nih. Ibu. Enggak perlu ikut tuh di medsos. Begitu. Amin. Dua. I. Dua. Enggak. Begitu. Enggak. Itu jangan ibu ikut nyebar-nyebar kayak begitu. Jadi yang disuruh itu baca. Baca. Baca tuh bukan tulisan. Ibu nulis lafad Allah aja. A-nya atu. Allah. Begitu nulisnya. Tapi enggak begitu. Allah. Enggak perlu A-nya banyak. Amin tujuh. Enggak perlu. Begitu. Tulisanmu biasa. Tulisanmu. Mau ibu tulis A-M-I-N jadi. Yang penting dibacanya. Amin. Artinya kabulkan doakan. Begitu. Kalau ibunya bacanya. Amin. Begitu. Itu artinya. Kalau amin. Itu artinya aman. Bukan tulisan. Tapi. Baca. Ibu boleh nulis di medsosnya. A-nya dua. Kayak atu. Kayak terserah. Begitu. Itu metulisan. Wong yang disuruh. Bukan tulisan. Baca. Kalau baca pakai. Baca pakai pul. Masa baca pakai pulpen. Baca pakai. Mulut kitanya. Amin. Itu kudu benar. Ada pun tulisan. Terserah. Kaedah. Begitu. Iya. Kaedah. Begitu. Ini metulisan. Tulisan. Ibu nih mau kirim salam. As. Jadi juga. Naman juga. SMS. Tulisan singkat. Ngerti temannya juga. Nggak kemudian as. Itu artinya pantat. Kalau orang Inggris. Ini yang ngomong orang IKPN. Gitu. Ngerti. Jadi jangan dibikin susah. Mumet. Iduh. Gitu. Pokoknya. Rukun sholat itu. Baca fatihah. Ada sunnah sesudah. Alfa. Tehah. Nomor satu. Aduh. Aduh. I. Sunnahnya ada du. Iya. 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 Jadi jangan dikomentari. Begitu. Begitu. Iya. Apa? Nomor dua. Iya belum nih. Atu-atu. Begitu. Iya. 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 Sabar. 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 Nomor dua. Baca surat. Baca surat. Begitu. Jadi habis amini sunat kita baca surat. Siapa yang baca surat nih? Sebetulnya enggak mesti surat. Seayat juga jadi. Boleh? Boleh. Tapi yang ada artinya kalau seayat. Kalau ayat itu enggak ada artinya enggak jadi. Kuduri tambahin. Begitu. Ibu. Begitu. Iya. Alif Lamim enggak ada artinya. Enggak ngerti kita. Jadi kudu ditambahin dalikal kitab bulah ra'ib fihi hudalil. Segitu aja jadi. Begitu. Makanya jangan kaget. Kalau imamnya baca. Bismillahirrahmanirrahim yasin. Wah lama. Lama. Enggak. Habis itu dia ruku. Begitu. Enggak dapet tapi suratnya kalau yasin doang. Enggak ada artinya. Artinya ini ayat-ayat begini ini. Kita enggak faham maksudnya apa Allah. Begitu. Arti mau ada kitanya kagak ngerti. 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 Jadi kalau kita jadi imam. Kalau kita solatnya sendiri. Kita baca surat. Dimana? Ini imam aja mau solat sendiri nih. Kalau jadi imam mumtad. Imam sama orang yang solat sendiri. Jadi baca surat. Kapan nih baca surat? Rakaat satu dan dua. Kalau solat subuh, solat jumat. Begitu. Kedua. Rakaat satu dan dua. Di semua solat. Mau tiga rakaat ke? Empat ke? Satu dan dua saja. Rakaat satu dan? Dua. Ini imam. Amah solat sendiri. Solat sendiri. Rakaat satu sama rakaat? Dua. Sunat kita baca surat. Tiga empat enggak ada. Bagi imam dan bagi orang yang solat? Sendiri. Enggak ada. Bagaimana kalau makmum? Ini makmum. Makmum. Kalau kedengeran. Bacaan suratnya imam. Kayak maghrib. Isa. Begitu. Subuh. Ya Jumat. Begitu. Ini tugasnya dengerin doang. Enggak baca. Kalau kedengeran imamnya baca surat. Makmum. Tugasnya dengerin. Enggak perlu baca. Dengerin aja. Begitu. Makmum tuh. Kalau enggak kedengeran kayak zuhur ama asar. Itu baru baca. Rakaat satu. Dan dua. Satu dan dua. Tiga bagaimana? Tiga dan empat. Dilihat nih kalau makmum. Kalau fatihahnya dia lebih dulu dari imam. Lebih dulu. Maka masih disuruh baca surat. Kalau lebih dulu. Contoh nih. Solat asar berjamaah. Kan Rakaat tiga tuh imamnya kagak baca surat. Nah begitu. Kita baca. Udah baca nih. Atau maghrib bisa sama aja. Rakaat tiga. Kita udah waladolin. Udah amin kita. Tapi imam belum ruku juga. Jangan bengong. Jangan. Tuh mau bengong aja. Mulutnya monyong. Begitu. Nunggu ini imam ruku salah. Baca surat. Pokoknya makmum itu dilarang bengong. Dilarang. Baca surat. Begitu. Kita udah waladolin nih. Begitu. Tapi imam kok belum ruku. Udah baca aja surat. Begitu. Biar kata baru dua ayat ruku. Ya udah ruku. Kita gitu. Jangan ada bengong. Kalau bengong ada ayat. Yang dia baca. Kerudung lah. Begitu. Kerudung. Dia dibaca tuh. Tulisannya. Mana dari partai lagi. Begitu. Ada tulisan. Loh. Itu kayak semangka. Ijo dalamnya merah. Begitu. Ada aja. Jadi bengong. Jangan. Makmumah. Tetap baca. Kalau. Kepatihannya lebih dul. Atau begini. Ketinggalan. Baru ada nih. Solat apa. Zuhur. Zuhur. Ketinggalan dua rokaat. Kan imam muda tiga. Kita baru saat. Satu. Maka imam. Abis fatihah ruku. Lah kita baca surat. Nggak keburu. Ikut ruku. Ruku. Begitu. Juga rakat empat imam. Kita baru du. Dua. Imam karena abis fatihah. Langsung ruku. Udah empat. Kita baru dua. Ya karena jadi makmum. Ikut ruku. Nanti. Sesudah imam salah. Kita baca rakat. Ketiga kita. Baca surat. Uang kita belum. Begitu. Belum nih. Jangan sampai salah. Kita sholat. Kita belum. Belum tadi. Begitu. Di tiga kita ini. Sama dengan satu. Di empat kita. Sama dengan dua. Karena tadi nggak keburu. Uang imamnya. Fatihah ruku. Kita nggak bisa baca surat. Jangan kita kemudian pas diri. Ketiga kita. Fatihah ruku aja. Jangan. Kan ada yang kayak begitu ya. Banyak nggak? Yang mana orangnya? Begitu. Begitu. Waduh belum tahu. Alhamdulillah. Untungan. Naji. Sunnah abis surat. Ada berapa? Dua. Nomor satu? Amin. Amin. Begitu. Nomor dua? Baca surat. Begitu. Nggak orang sunnahnya doa-doa. Ini nggak. Begitu. Iya. Enggak. Begitu. Iya. Jangan ditarik-tarik ke situ. Jangan. Iya. Begitu. Jadi baca surat. Ingetin tuh. Kalau kita jadi makmum. Pokoknya dilarang bengong. Bengong dilarang. Begitu. Dilarang bengong. Pokoknya. Walaupun kita udah baca surat nih. Umar Johor nih. Rakat satu. Kita udah kelar. Emang kita bacain suratnya pendek banget. Demennya kul-kul. Apaan? Iya. Kuliah kulhu. Begitu. Kita udah baca kulhu. Lah kita udah kelar duluan. Imam belum. Nah baca surat lagi. Tambahin. Jangan udah kelar. Gue udah beres. Cungguin. Kan ada yang kayak begitu. Ini nggak bener nih. Iya. Jangan diem. Baca lagi. Begitu. Amperuku. Kayak begitu. Jangan kita bengong. Nggak boleh. Dalam sholat. Ulang lagi surat. Ulang lagi. Mau terusin lagi. Boleh. Ini diatur oleh agama. Baca surat. Begitu. Begitu. Sunat kita baca surat nih. Jangan sampai enggak. Pokoknya makmum itu. Kalau imamnya kencang baca suratnya. Disuruh deng. Wa'idha quri'al qur'anu fastami'u. Quran dibaca tuh. Abis fatihah. Baca surat. Dengerin. Dengerin. Jangan ikut. Baca. Jangan. Jangan. Dengerin aja. Dengerin aja. Hayati yang dibaca tuh. Begitu. Itu baca surat. Nah. Aturan baca surat ini. Ada banyak. Walaupun baca surat itu sunat. Tempatnya rakat satu dan dua. Kalau sholat sendiri. Kalau jadi imam. Kalau jadi makmum. Kalau sholatnya sir satu dan dua. Tapi kalau dia makmumnya masbuk. Bisa di tiga dan empat. Begitu ya. Udah paham tuh maksudnya ya. Nah. Surat ini diatur oleh agama. Bagaimana bacanya? Satu. Kudu tertib Al-Quran. Baca suratnya. Upayakan kudu tertib Al-Quran. Tertib Al-Quran tuh apa? Biar gampang abang adik. Begitu. Walaupun enggak adik langsung. Begitu. Yang tuaan duluan. Yang ini belakangan. Adiknya. Contoh. Kalau kita rakaat satu baca Al-Hakumut. Maka rakaat duanya biar tertib. Terserah. Mawal Asri boleh. Mawailul boleh. Li'ilafi boleh. Idajah boleh. Kuluhu boleh. Al-Falak. Itu yang penting adiknya. Begitu. Begitu. Iya. Begitu. Itu cara bacanya tuh. Kita harus ngikutin tuntunan. Baca suratnya. Begitu. Baca suratnya. Kalau rakaat satunya kita baca Al-Falak. Rakaat duanya? Anas. Kalau rakaat satunya baca Anas. Keduanya? Sodakallah. Bukan. Keduanya Al-Baqoro lagi. Kalau rakaat satunya baca Anas. Keduanya baca Alif Lamim. Dalikal kitab. Itu namanya begitu. Aturannya. Itu begitu. Aturannya. Makannya diatur. Lihat terawih tuh. Kalau ibu pengen fahami. Udah disusun oleh ulama. Begitu. Kalau 15 pertama. Al-Hakumut Kul. Kulhu adeknya bukan. Adeknya. Wal-Asri Kul. Kulhu. Itu adeknya. Tapi kalau udah 15 kedua. 15 kedua tuh malam berapa? Ganti surat tuh malam berapa? Malam berapa? Malam berapa? Hah? Nih, nih, nih. Dengerin nih. Benerin nih. Dengerin. Gitu. Jadi Ramadan tuh dibagi dua. Ada 15 pertama. Nama 15 kedua. 15 kedua tuh mulainya tanggal berapa? 16. Namanya 15 kedua namanya. Jadi kalau udah ditandain siangnya tuh. Bikin ketupah. Namanya kunutan. Mulai kita baca kunut tuh malam 16. Malam. Kalau 15 masih paruh pertama namanya. Belum kunut. Salah dia. Salah. 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 Nggak ada. Satu aja. Nggak ada dua. Satu. Satu macam. Jadi malam 6. Jadi malam 15. Nih, kita nih sekarang nih puasa hari 15 nih. Ramadan. Sore bukanya pakai ketup. Ketupah. Itu maksudnya ketupah tuh. Maksudnya kiai. Ngingetin imam. Maksudnya ketupatan tuh. Jangan hilangin. Jangan ajarannya. Jangan diil. Hilangin. Begitu. Iya. Jadi. Bukan ganti surat. Mau kunutan. Mau kunutan. Maksudnya. Ini nih ketupat. Ini malamnya. Nanti mau baca kun. Kunut. Begitu. Tentu suratnya bakal ganti tuh. Begitu. Nah ini mau kunutan. Maka disebut tanggal 15 tuh kunutan. Malam 16. Mulai ganti sur. Jangan tanggal 15. Belas. Malam 6. Maka ibu jangan tinggalin wiri dan orang tua dulu. 15 tuh. Pokoknya bukanya pakai ketupat. Jadi. Imam tuh lakinya yang mengimamin. Waduh udah ada ketupat. Berarti malam kunut. Begitu. Biar enggak lupa maksudnya. Begitu. Nah. 15 kedua. Malam ke-16. Tuh. Lihat baca suratnya. Yang pertama baca suratnya. Inna. Anzal Nahu. Keduanya. Alakumut tuh. Kenapa. Yang onono. Waktu 15 pertama. Alakumut. Kulhu. Kulhu yang dibulak balik. Begitu. Kenapa ini yang dibulak balik di. Inna Anzal Nahu. Karena tertibal Quran. Begitu. Nyusun. Inna Anzal Nahu. Kakaknya. Alakumut adiknya. Nanti lagi. Inna Anzal Nahu. Wal Asri. Begitu. Nyusun namanya. Ngikuti tertib. Al-Quran. Lembaran yang ibu udah pegang itu. Yang udah dibagi-bagi itu. Itu. Semuanya nyusun. Suratnya. Mesti adiknya. Enggak bakalan. Enggak. Ini tertib namanya. Jadi jangan asal. Rakat pertama. Kulhu. Begitu. Kedua. Inna Al-Tawina. Namanya dibalik-balik. Jangan. Biar tertib. Nabinya bacanya tertib. Nyusun. Nyusun. Tertib Al-Quran. Tertib. Begitu. Tertib Al-Quran. Ini namanya. Biar kita tuh nyusun bacaan. Jadi mengikuti tertib Al-Quran. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Surat yang kedua lebih pendekan dibanding surat yang pertama. Itu begitu bagusnya. Surat yang kedua lebih pendek. Yang pertama lebih panjang. Sunat. Jadi kalau pertamanya ibu baca Wal-Asri. Cari adiknya yang rada pendekan. Inna Al-Tawina. Walaupun itu tiga. Tapi pendek dia. Wal-Asri itu dua baris dia. Begitu. Jadi yang kedua tuh rada pendek. Begitu. Artinya bukan masalah kulhuknya. Artinya ibu nih mau baca surat nih. Surat apa? Umpamanya. Kita baca Al-Hakumut. Maka yang keduanya. Bisawal Asri. Wailul. Jangan. Walaupun adiknya. Betul. Itu sunat yang pertama. Dapat ganjaran dari sunat tertib. Cuma sunat yang kedua gak dapat. Yang keduanya panjangan. Begitu. Banyak. Banyak itu sesudahnya. Begitu. Kecuali diatur oleh nabi. Seperti sabihis sama Al-Ghoshiyah. Itu kalau mau jujur panjangan Al-Ghoshiyah. Karena nabinya begitu. Kita ikuti. Karena sholat mengikuti tuntunan. Awalnya. Begitu. Ini maka diatur. Dalam bacaan-bacaan nih. Kita upayakan begitu. Cari yang keduanya ini. Satu. Yang keduanya adiknya. Kedua yang keduanya pendekan. Ini sunat. Makanya mohon maaf. Dalam taraweh itu. Karena mu'alim syafiyadami itu ulamah lifiqi. Maka mengatur kalau beliau itu. Kalau baca surat pada taraweh putaran pertama. 15 pertama itu. Al-Hakumut kulhu. Kalau beliau itu. Al-Hakumut kulhu. Terus wal asri kulhu. Masih pendek itu keduanya. Wailul kulhu alam taro. Kulhu liilafi. Kulhu aroaital. Endah. Aroaital kalau mu'alim syafiyadami itu. Aroaital ama ina'antayina. Baca dalam tarawehnya. Aroaital ina'antayina. Begitu. Begitu kalau beliau. Kenapa itu? Karena nanti kalau ina'antayina kulhu. Ina'antayina tiga. Kulhu empat. Kalau beliau itu gak mau alifiki masalahnya. Jadi. Aroaital ina'antayina. Terus kuliah kulhu. Idajah kulhu. Tabat kulhu. Baru lapan belas rokaan. Terakhirnya. Alfalak anas. Kelar tuh mu'anya. Dalam taraweh. Kenapa tuh ngaturnya begitu tuh? Karena beliau ahli fikir. Yang keduanya biar pendekan. Begitu. Cuman. Jarang orang mengikuti. Karena dia bingung. Nginget-ngingetnya. Bing? Bingung. Dia nginget-ngingetnya. Ini udah berapa rokaat ya? Begitu. Pakai pentol korek akhirnya. Begitu. Nyiriinnya. Tapi begitu. Kalau dia inget mah. Insyaallah diinget-inget. Enggak. Enggak kan. Keliru. Begitu. Kalau kita biar gampang. Udahlah. Kumut kulhu ini. Kulhu kulhu. Ina'atayina kul. Kulhu. Jadi kalau ina'atayina kulhu. Dapat ganjaran poin pertama. Tertibal Quran. Tapi gak dapet ganjaran. Yang keduanya pendekan. Gak dapet. Begitu. Gak dapet. Itu. Itu. Tata aturan dalam sholat. Baca surat. Baca surat. Kalau ibu lupa. Baca suratnya. Lupa. Ruku aja. Gak usah puyeng-puyeng. Jangan sampai kita bertahan. Daripada puyeng. Ibu mikir begitu. Ruku aja. Allahu Akbar. Sudah. Begitu. Kayak begitu. Daripada bulat balik gak ketemu. Begitu. Akhirnya ngeganggu di sholat. Ngeganggu khusu. Ibu mikir aja. Ganti. Wajar orang. Kalau ada lupanya. Wajar. Wajar manusia. Orang lupa. Begitu. Begitu. Mau bagaimana. Ya. Saya takut dikatanggapal. Yaudah. Rakat kedua. Ulangin. Suratnya. Tapi jangan sampai salah lagi. Alam taruh kaya fa'ala robbu kaya biasa wilfil. Alam ajal kaya. Begitu kaya tau. Begitu. Gak patah. Apa? Jadi nih makmum nih. Kalau kita jadi makmum. Jangan imam ditegor. Kalau belum berhenti. Salah. Negornya nunggu. Negornya nunggu. Berhenti. Kalau belum berhenti. Jangan. Karena itu salah kita. Ngurangi ganjaran. Imamnya lagi nyari. Alam ajal. Alam ajal. Alam ajal. Alam ajal. Aina ini. Alam ajal. Alam ajal. Biarin aja. Kalau udah diem tuh mananya. Ampun. Tolongin. Begitu. Baru kita tolongin. Kalau belum minta tolong. Yang. Biarkan dia nyari. Biar. Iya biar. Emang aturannya begitu. Aturannya. Kayak begitu. Ini sebentar bunda. Dicatat aja. Atau saya sudah tutup aja. Buat tanya jawab. Oh belum. Baik. Pokoknya. Kalau. Kalau mau di. Itu dicatat. Kalau mau ada yang ditanya. Dengan tingkat. Nanti saya kasih kesempatan. Kenapa maksud kami. Jadi di dalam mengurai itu. Akhirnya kita lupa. Pengen menyampaikan urayan. Kepotong dengan jawaban. Jadi biar fokus. Begitu. Gitu. Kenapa kemudian dikasih ruang. Tanya jawab. Disitulah kita nanya. Bebas. Gitu. Sebab ada kalanya. Kelupaan. Begitu. Ada orang protes sama kita. Ketika nerangin dikir-dikir. Sholat. Orang nanya. Murah rejek itu. Yang habis subuh. Apa itu namanya saya bilang. Habis dohr. Abis asar. La haula wa la kuwata. Bila bilah itu terus. Maghrib. Robik. Filadiyya. Begitu. Akhirnya ada yang nanya. Karena ada yang nanya. Saya lupa nerangin isaknya. Itu baca apa. Begitu tuh kadang. Kadang lupa. File tuh begitu. Nginget-ngingetnya tuh gak keluar. Kadang. Jadi ini baca surat. Ini kita harus perhatikan betul. Baca surat. Nah. Bila dalam surat itu ada disuruh baca doa-doa. Maka kita jangan gak baca doa. Seperti surat watini. Begitu. Bukan tini yang suka bantuin itu tuh. Begitu. Ini surat watini. Iya. Jadi alai sallahu bi'ah kamil. Jangan ruku dulu. Baca dulu. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Baru ruku. Seperti baca idhaja. Idhaja anasurullahi walfatwaru'aitan nasyadukuluna fi dinillahi afwaja fasabih bihamdi rabbika wastagfir innahu Karna tawabak. Jangan ruku dulu. Baca dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Baru ruku. Pokoknya kalau disuruh. Di itu tuh. Itu baru ruku. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak bacaan-bacaan yang kita disuruh doa. Seperti fatihah. Abiswala dolin baca. Amin. Kemudian baca surat Al-Baqarah. Fansurna ala al-qaumil kafirin. Itu jangan kita sodakallah. Amin dulu. Itu nabinya begitu. Karena doa nih. Amin. Begitu baca amin. Dilihat aja. Kalau seperti surat Al-Muluk. Allahu ya'ti nabihi wa warabulam. Itu namanya doa-doa. Doa-doa. Sunat. Kalau ayat itu ada nyuruh kita doa. Doa dulu. Jangan gak doa. Seperti sabbihis. Ibu udah selesai. Inna fidhalika lafis suhu fil ula. Suhu fi ibrahimah. Wa musa. Baca dulu. Subhana robbi al-a'la. Begitu. Jangan. Alaihi salam. Siapa yang kayak begitu tuh? Ini kakak ngaji. Begitu. Bukan gak boleh. Orang yang disuruhnya. Bukan itu. Jadi sabbihis ma robbi kal'a'la. Itu bahasa IKPN-nya. Ayo baca subhana robbi al-a'la. Orang disuruh baca itu. Bacanya alaihi salam. Yang disuruh mana? Yang dikerjain yang mana? Ini kayak fasabih. Bi hamdi robbi kawas. Ente baca tasbeh. Baca istighfar. Begitu. Kalau ibu gak mau bacaan yang nabi baca. Subhanakallahumma robbana. Wabi hamdika allahumma gfirli. Ibu baca aja. Subhanallah. Wabi hamdi subhanallahil azim. Astagfirullah. Boleh. Begitu. Bacanya itu. Kan perintahnya begitu. Fasabih bi hamdi robbika. Ente baca subhanakallahumma robbana. Wabi hamdika. Wastagfirhu allahumma gfirli. Nabi begitu. Baca. Hah? Iya pokoknya sebisa kita dah. Sebisa kita. Yang mana? Yang sabihis. Iya yang sabihis. Yang sabihis. Ini jangan dibalik-balik. Jangan idhaja. Jangan. Gitu. Gomong tadi idhaja. Begitu. Jadi biar pas. Bacaan-bacaan ini disuruh. Disuruh. Begitu. Disuruh. Begitu. Ibu anaknya bengal. Pegel. Nah ibu baca begini nih. Baca fatihah. Baca fatihah. Itu paling bagus. Fatihah. Fatihah. Begitu. Bacanya begini. Jadi. Ihdina siratul mustaqimnya tujuh. Tujuh kali. Habis tujuh kali ngomong. Ngomong. Ya Allah. Anak saya biar nurut. Gak macam. Ngomong aja pakai. Baru lanjutin. Siratul ladina. Begitu. Namanya cara minta sama Allah. Jadi enak. Begitu. Biar rapih. Jadi. Kita baca sur. Surat. Ini diatur. Suratnya apa yang mesti kita harus baca suratnya. Kalau maghrib malam Jumat. Dah ikuti lembaran aja dah. Daripada panjang ya kan. Kan punya lembarannya kan. Ya Allah. Kasian yang belum punya. Harus di. Itu tuh. Abis. Apanya. Oh iya iya iya. Jadi. Pokoknya gini aja. Yang belum hafal. Udah kul-kul balik aja. Kul-kul. Kalau belum hafal. Kul. Iya iya. Kul-kul aja udah. Kalau belum hafal. Kul-kul aja. Kul-kul. Kul-kul aja. Udah lah yang paling gampang. Ikuti aja Imam Haddadu yang lembaran itu. Nanti kita bilangin banyak juga teman-teman magis. Enggak kebagi. Lembarannya kasihan juga. Cuman mau nyetak teman kita bilang. Nih waktunya mepet guru. Udah dikit lagi. Begitu. Akhirnya. Belum gak dicetak juga oleh kawan-kawan kita. Begitu tuh lembaran. Penting. Lembaran itu. Jadi kita biar ngikutin aja. Ikutin Imam Haddad aja udah rapi dah. Hidup udah rapi. Ini baca surat tuh. Baca sur. Surat. Jadi dalam setiap baca surat. Kalau ada ayat rahmat. Kita minta rahmat. Kalau ada ayat adab. Kita minta perlindungan. Kalau ada ayat tasbeh. Kita baca tasbeh. Begitulah. Di antara hal-hal yang diatur. Diatur. Begitu. Diatur. Begitu. Surat-surat ini. Al-Quran ini ada khasiat. Ada khasiat. Ibu bingung. Makan sesuatu. Takut apa ya. Timbul penyakit. Emping. Takut apa tuh. Oh iya. Semurat. Ibu baca. Ibu baca liilapi. Liilapi itu penangkal berbagai macam. Penyakit yang diduga ada pada makanan. Baca liilapi dulu. Daripada ibu pengen. Pengen makan duran. Pengen. Banget ngiler. Ngapain. Duit gue yang nyari. Capek-capek. Mau makan. Kagak boleh. Amah bocah. Pakai ngumpet-ngumpet. Untung ada masker. Jadi kagak kelihatan. Begitu. Makan aja. Baca liilapi dulu. Kalau udah liilapi. Enggak bakal jadi penyakit. Wa amanahum. Allah lindungi dari ketakutan muncul penyakit. Baca itu. Udah. Apa kayak dimakan. Jangan dibikin susah. Hah? Kali aja. Kalau nanti seratus kali kasih ya nih. Udah sekali aja. Kali aja. Iya. 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 Sekali aja. Sekali aja. Iya. Sekali aja. Baca itu. Udah. Nggak usah ibu pantang-pantang. Kayak orang sianan. Ibu capek. Tiap bulan. Narik-narikin duit kontrakan. Kemana-mana ngambilin. Hampir ribut. Makan kagak boleh sama anak. Nggak boleh sama cucu. Sianan banget hidup. Ya Allah. Di dunia sengsara. Kalau nanti masuk surga aja mendingan. Kalau masuk neraka. Ya Allah. Celaka dua kali. Di dunia sengsara. Iya. Maka hidup jangan dibikin susah. Jang. Kalau ibu pengen makan aja. Yang penting jangan banyak. Banyak. Jangan makan durian sekarung. Jangan. Semata doang. Begitu. Buat obat kepeng. Kepengen. Kalau ibu nggak diturutin masih itu mulu. Saya liatin beberapa teman-teman saya makan. Kok ngumpet-ngumpet. Saya domina mana. Ya Allah. Kasian amat. Kata gitu ya. Kayak barang haram. Saya bilang. Aduh kasian pak. Nggak usah begitu pak. Bapak baca ini aja. Daripada bingung. Yang penting jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Itu ngopi udah kayak sholat. Lima kali sehari semalam. Belum ditambah kobliya sama bapak dia. Jadi diajak sama temannya nongkrong-nongkrong. Ngapain. Jangan banyak banget. Biar hidup nih enak. Jangan didikin susah. Kasian. Hidup sekali. Kudu nikmat. Begitu. Jangan sengsara. Begitu. Sian saya mah. Sengsara. Begitu. Ntar kalau udah masuk tanah kusir. Enggak bakal ada yang dimakan. Bener nggak? Mumpung masih hidup. Sian. Begitu. Beneran. Gitu. Yang penting jangan berlebihan. Itu rumusnya. Agama tuh. Ini yang nyuruh Quran. Kulu. Wasyarabu. Walatu seribu. Makan yang halal. Minum yang halal. Jangan berlebihan. Jangan pantau. Yang penting jangan berlebih. Berlebihnya ini jadi masalah. Begitu. Jangan. Biar ibu jangan sampai sengsara. Kasian saya ngeliat orang. Ya Allah. Ditawarin pinggeleng-geleng. Masemurat. Ditawarin kambing juga. Daging kangga. Darat tinggi. Sian saya. Ditawarin apa aja. Nggak mau. Ibu ini mau makan apa. Saya menasi putih. Amah garam. Amah air putih. Sianan hidup. Masih di dunia sengsara. Begitu. Iya. Jangan. Makan aja yang halal. Nasi uduk juga jadi penyakit. Kalau dapat nyolong. Bener enggak? Barang haram yang jadi penyakitmu. Kudu pantang. Kalau barang halalmu jangan. Enggak mungkin Allah ngasih makanan halal. Kalau bakal jadi penyakitnya itu penyimpangan berlebihan. Begitu. Kenapa dorong ustoporosis? Kurang. Karena kurang air. Salah dia. Kan begitu. Ujungnya kehabisan oli. Kan jadi masalah. Kan salah kita. Begitu. Karena kita dibikin susah hidupnya. Jangan. Begitu. Hidup kita ini kudu seneng. Jangan dibikin susah. Sianan. Saya sianan. Begitu capek hidup. Makan apa juga yang penting hal? Kedua jangan berlebihan. Ini baca surat. Begitu. Tapi ini baca surat. Kalau kita makmum masbuknya. Baca fatihah. Cuman baru bismillah doang. Surat enggak ada. Baca fatihah baru bismillah doang imam ruku. Contoh nih. Imam baca kulhu. Gitu-gitu. Allahu Akbar. Begitu. Baru juga bismillahirrahmanirrahim. Imam kufanahad. Itu nanti di rakat berikutnya. Kita enggak usah baca surat. Uang fatihah aja hilang. Enggak apa-apa. Apalagi sur. Begitu. Kalau posisinya begitu. Tapi kalau posisinya jadi makmum masbuk. Kayak dohor di rakat ke dua imam baru ikut. Imam lagi tasudawal. Kita baru ikut. Kan enggak keburu baca surat kita. Nah ini mau nanti di tiga dan empatnya kudu baca. Begitu. Tiga dan empatnya kudu baca. Yang kayak begitu. Pokoknya jangan enggak baca surat. Kalau jadi makmum. Dilihat. Bisa tiap rokaat baca surat. Kalau imamnya belum ruku-ruku. Begitu. Enggak boleh ada beng. Bengong aja. Begitu. Ini jadi makmum. Sudah saya mau tutup. Silahkan kalau ditanya. Bunda kita. Boleh. Iya. Sunat. Sunat iya. Boleh saja. Enggak apa-apa. Boleh saja. Silahkan saja bunda. Enggak apa-apa. Beg. Enggak apa-apa. Betul. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Artinya menghilangkan daripada. Kesunat. Kan solat ini sunatnya banyak ya. Banyak. Jadi berlapis sunah. Sunah aja masih ada aturannya. Begitu. Jadi kita. Jangan terpaku. Begitu. Enggak apa-apa bunda. Kayak begitu. Boleh saja. Sepuluh pertama. Sepuluh kedua. Silahkan. Bagus. Boleh saja. Wallah alam. Boleh. Gimana? Oh bacaan idajah. Oh bataan idajah. Kalau nabi ini yang langsung dari nabinya bacanya subhanakallahumma robbana subhanakallahumma tulisannya. Subhanaka Allahumma tulisannya. Rabbana wabihamdika Allahumma igfirli. Tulisannya begitu. Wabihamdika Allahumma igfirli. Allahumma igfirli. Itu langsung dari nabinya bacaannya begitu. Habis idajah. Ini biasanya sama teman-teman kita suka dibaca buat bacaan ruku dan sujud. Iya. Bacaan ini buat bacaan ruku dan sujud. Subhanakallahumma robbana wabihamdika Allahumma igfirli. Andai ibu gak mau baca ini bacanya subhanallahumma igfirli. Subhanallahumma abihamdihi subhanallahumma astagfirullah. Boleh. Sama senada. Senada. Cuman yang langsung bacaan dari nabi ketika idajah itu yang pertama. Yang kedua boleh karena maknanya sama. Baca tasbih dan baca istighfar. Itu tinggi. Itu perintahnya begitu. Begitu. Wallahualam. Sudah? Baik. Kalau sudah. Kita baca pateha. Ini ada infa. Dari Bunda Haji Wagi Man bin Santaris. Almarhum Bapak Sadio. Almarhum Ibu Haji Riwah. Kemudian ini dari Ibu Bunda Suti. Minta didoakan supaya diberi keberkandun ya akhirat. Baik. Ini dari RTQ Maisura untuk maulid. Pahalanya untuk almarhum Haji Abdul Manaf bin Haji Asnawi. Almarhumah Haja Katmah binti Haji Siddiq. Almarhumah Haji Mahmud bin Haji Muhajir. Almarhumah Haja Radmah binti Haji Marwah. Kita baca pateha. Mudah-mudahan infanya para hamba Allah ini semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ganti berlipat-lipat ganda. Diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum, almarhumah semua yang diniatkan. Kubur mereka menjadi raudah min riadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya. Allah muliakan di alam barzahnya. Allah senangin di alam barzahnya. Amin. Al-Fatihah. Nih kita doakan juga nih RTQ Maisura rumah tahfid al-Quran di kampung baru. Kalau ibu-ibu dekat begitu, jaraknya anak-anaknya bisa dititipkan di TP kini RTQ Maisura agar supaya bisa walaupun tidak mondok bisa tahfid al-Quran begitu. Walaupun tidak mondok begitu. Ini suka ngaji nih, ininya nih. Pengasuhnya ini. Kita doain RTQ Maisura makin berkah. Dan madis RTQ Maisura juga semua jamaahnya diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengamalkan al-Quran, menghayati kandungan al-Quran, dan semua santrinya menjadi generasi Qur'ani. Amin. Al-Fatihah. Amin.